Burung Kakapo Burung yang berhabitat di Selandia Baru ini juga disebut burung nuri yang mirip burung hantu dan merupakan pemanjat yang baik yang bahkan dapat memanjat pohon rimu setinggi 20 cm. Sebagai burung yang tak dapat terbang, untuk menghindari ancaman predator, Kakapo menggunakan bulunya yang bermotif bintik hijau lumut untuk berkamuflase, sehingga ia kerap dikatakan sebagai hewan yang sulit ditemukan di muka bumi ini. Uniknya, seperti halnya hewan sigung, Kakapo juga mempunyai bau khas yang biasa digunakannya untuk pengusir pemangsa. Kawan aneh dan unik selanjutnya adalah babi berbulu domba. Nenek moyang babi ini adalah jenis babi Bakonyi Daslalontai yang merupakan babi asli Hungaria yang diselangkan dengan babi jenis Simadija dari Serbia pada sekitar tahun 1830. Hasil persilangan dari ketiga jenis babi berbulu ini menghasilkan jenis babi baru yang berbulu lebih lebat yang kemudian dikenal dengan babi Mangalitsa ini. Bulu-bulu lebatnya mempunyai beberapa macam warna, ada yang pirang, hitam, krem dan ada pula yang berwarna merah. Bulu-bulu lebat mereka sangat melindungi mereka dari cuaca dingin di habitatnya. Seperti halnya babi biasa, babi Mangalitsa ini juga diternakan. Di Hungaria memproduksi sekitar 60 ribu daging Mangalitsa per tahunnya untuk konsumsi lokal dan ekspor. Sedangkan di Inggris, Mangalitsa dinyatakan sebagai binatang langka dan dilindungi sehingga tidak dikonsumsi sebagai hidangan. Berikutnya adalah burung pulmar. Pulmar adalah termasuk jenis burung laut yang dikenal karena bau busuknya. Tidak hanya bau busuk dari tubuhnya, namun telur mereka juga berbau. Bahkan kulit telur pulmar yang bertempat di salah satu museum koleksi masih mengeluarkan bau meskitalah 100 tahun disimpan. Ketika tidak dapat terbang atau melarikan diri dari bahaya, anak-anak burung pulmar ini dapat mengembangkan mekanisme pertahanan yang menakjubkan. Yakni, saat rancang mereka akan memuntahkan semacam cairan minyak berwarna jungga merah yang tidak hanya berbau tak sedap, tetapi juga menempel di bulu pemangsa. Minyak ini membuat bulu burung pemangsa menjadi kusut sehingga kehilangan sifat isolasi mereka dan akan tenggelam jika terendam air. Hal ini membuat anak-anak burung pulmar bisa dibilang berbahaya bagi predator. Para burung pulmar memiliki bulu yang kebal akan minyak. Ini sangat penting karena anak-anak burung pulmar tidak hanya meludahi predator, tapi juga pada setiap binatang yang mendekati, termasuk orang tua mereka. Dan anak-anak pulmar ini hanya mulai mengakui orang tua mereka ketika mereka telah berusia sekitar 3 minyak. Selanjutnya adalah ikan Ostraxion meleagris. Jenis ikan bernama Latin Ostraxion cubicus ini adalah salah satu hewan laut bertubuh total terindah. Di negara barat, ikan ini disebut juga ikan kortak, tawa box fish, atau ikan belalai, maupun ikan sapi. Ikan ini bisa ditemukan di daerah yang kaya akan terumbu karang seperti Indonesia, New Guinea, Kepulauan Filipina, Fiji, dan Polinesia, Perancis. Ikan yang dapat tumbuh hingga 50 cm di laut lepas ini memiliki racun mematikan yang hanya dikeluarkan saat terancam. Dan jika racunnya dikeluarkan saat di akwarium, maka seluruh ikan yang ada di dalamnya akan mati. Bila biasanya sekor belalang sembah berwarna hijau seperti batang bedaunan, namun berbeda dengan orchid mantis atau belalang berbentuk seperti anggrek ini. Bentuknya sangat indah, dengan kombinasi warna pink dan putih menyerupai bunga anggrek. Belalang sembah anggrek ini ternyata merupakan serangga asli dari Sumatera, namun juga ditemukan di Malaysia. Belalang jantan panjangnya hanyalah 3 cm, setengah dari ukuran belalang betinanya yang dapat mencapai 6 cm. Makanan utama belalang sembah anggrek ini adalah lalat dan serangga lainnya. Namun sayangnya belalang ini sulit ditemukan karena ukuran yang kecil dan keberadaan yang sudah mulai jarang. Selain itu, kolektor juga gemar mengkoleksinya karena bentuknya yang sangat indah. Selain itu, Mantis Hemenopus Coronatus Anggrek Malaysia adalah salah satu jenis belalang sembah kecil lainnya yang menyeru bunga Palaenopsis Anggrek dengan sempurna untuk mengelabui mangsa serangga tersebut. Hoded seal adalah hewan aneh dan unik yang berikutnya. Sesuai dengan namanya Hoded seal, hewan laut dari keluarga singa laut ini memiliki kantung elastis memanjang dari hidung kedahi dan khusus pada penjantan bisa mengembang. Namun Hoded seal berbeda dengan singa laut pada umumnya, termasuk tubuhnya yang lebih pendek, sirip lebih gemuk, dan tidak memiliki penutup telinga. Hewan yang hanya dapat ditemukan di perairan dalam di ujung samudera Atlantik ini merupakan hewan ganas, terutama si penjantan. Saat marah, hewan yang menggunakan siripnya untuk berjalan ini akan mengembangkan kantung elastisnya hingga 2 kali ukuran bola biasa. Selain digunakan sebagai pertanda untuk memulai perkelahian, hewan ini juga mengembangkan hidungnya untuk menarik perhatian si bertina saat musim kawin tiba. Hewan ini termasuk antisosial dan saat agresif, terutama dalam mempertahankan daerah kekuasaannya. Hewan ini juga lebih senang menyendiri sepanjang tahun, termasuk saat melakukan figlasi, kecuali saat masa kawin. Dan setelah musim bertembang biak usai, hewan yang masa hidupnya hanya mencapai usia 35 tahunan ini, akan melakukan perjalanan jauh untuk mencari makan dan kembali setelah beberapa bulan kemudian. Dan hewan aneh dan unik yang terakhir adalah burung hodet pitohui. Burung yang dapat ditemukan di New Junior ini, memiliki pertahanan diri yang sedanghana namun menakjubkan. Meski tubuhnya berukuran kecil, namun ia dikenal sangat beracun. Pitohui memakan beberapa jenis kumbang yang mengandung neurotoksin kuat dan mengandung alkaloid yang dikenal sebagai batrakotoksin, atau racun yang juga ditemukan pada kulit racun katak panah Amerika Selatan. Dengan memakan kumbang itu, tak ayal burung ini menjadi beracun, di mana toksin mereka terdapat pada bulu dan kulit mereka sendiri. Bila menyentuh hodet pitohuis ini, dapat menyebabkan mati rasa dan kesemutan, kulit terbakar dan bersin-bersin. Sedangkan jika memakan burung ini, bukan tidak mungkin. Akibatnya akan jauh lebih berbahaya. Teknik pertahanan burung berwarna orangnya terang dan warna hitam ini, tak hanya dilakukan pada dirinya sendiri, namun juga pada telur dan anaknya. Ia akan menggosokkan racunnya, sehingga jika pemangsa mengambil anak atau telurnya, mereka akan mati.